Oke, minggu ini kita kembali bertemu dalam situasi yang lebih baik dari minggu-minggu yang lalu Kita harapkan setiap hari kita akan semakin mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita Kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kita bertumbuh dalam iman Jadi pada setiap minggu kita terus belajar firman Tuhan Supaya iman kita dikuatkan, wawasan kita bertambah dan kehidupan kita makin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia Oke, kita awali dengan berdoa Lalu kita bersatu hati dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih Pada minggu siang hari ini Tuhan, kami anak-anakmu siap untuk belajar firmanmu melalui komsel yang sederhana Dengan fasilitas zoom ini Tuhan, apapun terjadi melalui sarana apapun, kiranya kami boleh bertumbuh dalam kebenaran hidup kita Terima kasih Tuhan, kami serahkan fasilitas yang ada, waktu yang ada dari awal sampai selesainya Kira kami boleh mengikuti dengan baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali dan firman Tuhan yang setiap hari kita baca dalam sepedu, tetap terus itu kita baca Kita nikmati, karena dari situlah kita mengalami percumbuhan iman Dan minggu hari ini kita akan belajar kembali dari pembelajaran hukum Taurat yang kita sesuaikan dengan kehidupan kita Apa sih maknanya untuk hidup kita sekarang? Kalau hukum Taurat biasa kita pelajari di pelajaran agama di sekolah, itu mungkin hanya kita hafal 1-10 Segitu saja, tapi kita akan belajar manfaatnya bagi kehidupan kita Hari ini kita masuk dalam yang kedua, seri kedua Firman Tuhan, saya ambil dari keluaran pasal 20 Jadi hukum Taurat itu diberikan pada Musa ketika ada di Gunung Sinai Dan ada 10 4 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang 6 mengatur hubungan manusia dengan sesamanya Hukum yang kedua, Firman Tuhan berkata di bulan 24 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi Kalau di ayat berikutnya, ayat 5, saya bacakan Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu adalah ala yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga Dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Jadi, Bermat Tuhan Kalau pada bagian yang pertama Yang lalu Dikatakan bahwa Jangan ada padamu ala-alain di hadapan Tapi di hukum Taurat yang kedua Mengatur lebih spesifik Daripada hukum yang pertama Hukum pertama hanya Jangan ada padamu ala-alain di hadapan Hukum kedua lebih spesifik dan terarah Bada hukum kedua dituliskan Jangan membuat patung dan jangan menyembah kepadanya Kalau hukum pertama masih secara umum Jangan ada ala-alain Tapi Yang kedua Jangan membuat patung Lalu bagaimana kalau ada patung-patung Yang ada di sekitar kita Dan banyak orang penjual patung Orang di jalanan pun juga ada Banyak patung palawan dan sebagainya Di Surabaya ini patung palawan Banyak dibuat patung Jakarta juga banyak Di daerah kalian juga menemukan patung tertentu Melambangkan figur-figur tertentu Bagaimana kalau orang yang membuat patung Bukan berarti sebenarnya Tidak boleh membuat patung untuk hiasan Atau karya seni Atau dijual Namun Firman Tuhan mengatakan Tidak boleh membuat patung Untuk disembah Kata patung biasanya di habitat Bisa makan dengan kata berhala Kata berhala artinya apa? Sesuatu di luar Tuhan Bangsa Israel diajarkan untuk Tidak menyembah berhala Atau sesuatu selain Tuhan Waktu itu mereka cenderung mencari sosok Yang bisa disembah kelihatan Yang kelihatan secara mata Karena mereka membuat patung yang belum emas Atau ikuti patung-patung berhala Yang dibuat bangsa-bangsa Padahal ala mereka atau ala kita Adalah ala yang tidak kelihatan Dan wujudnya adalah roh Hal itu yang tidak disukai oleh Tuhan Karena menggantikan Tuhan dengan patung Lalu bagaimana kondisi Situasi hukum Taurat yang kedua ini Bagi hidup kita Yang pertama Sebenarnya dia Pengertian Jangan membuat bagimu patung Menyelupai apapun Itu yang pertama bahwa Kita tidak boleh mencari alternatif Di luar Tuhan Bisa minta tolong Nerva baca Yeremia 17 Ini ayat yang juga sudah terkenal Bagi orang Kristen Yeremia 17 Ayat 5-6 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah Angus di padang gurun Di negeri padang asin Yang tidak berpenduduk Ya Kadang-kadang dalam hidup kita ini Dihadapkan pada situasi yang membuat kita Mengandalkan orang lain Secara Mungkin tidak Bukan tidak sengaja Tapi karena situasi mepet Tergesa Kita akhirnya mengandalkan orang lain Sakit Tidak sembuh-sembuh Sakit parah Mencari pertolongan secara Non-medis Non-medis itu bukan pada dokter Pada dukun atau pengobatan alternatif Paranormal Orang-orang yang merasa bisa menyembuhkan Dan kita karena putus asanya Kita datang ke orang lain Figur lain alternatif di luar Tuhan Mana berdoa Kalau tidak sembuh-sembuh Akhirnya Datang pada Pihak yang lain Mencari pertolongan Di sekarang ini Banyak Secara online pun Juga mulai beredar Orang-orang yang mengaku Bisa menyembuhkan Dan sebagainya Dan orang pun akhirnya tergoda Untuk datang Hati-hati Sebab permantuan berkata Ketika kita Melakukan hal itu Berarti kita sedang Mengandalkan manusia Dan kita akan mengalami Situasi yang tidak baik Sembuh di satu sisi Sakit di sisi yang lain Biasanya seperti itu Bisa juga ketika Kesulitan uang Lalu datang Minta pertolongan Pada kekuatan lain Dan melakukan ritual Ritual yang menyesatkan Kalau kalian pernah mendengar Ada orang-orang tertentu Yang supaya Dia kaya Terus datang ke gunung ini Atau ke bukit tertentu Melakukan ritual-ritual Akhirnya ada yang dikenal Dengan istilah tumbal Apa tumbal? Mengorbankan seseorang Mengorbankan keluarga Mengorbankan anak Untuk jadi sakit-sakit Tanda mati Akhirnya Supaya dia bisa kaya Jangan sampai kita tergoda Dengan situasi yang seperti itu Ketika situasi sulit Sekalipun Tetap berharap pada itu Jangan alternatif Banyak karena ingin kaya Ada juga yang mencari jodoh Kemudian melakukan Hal-hal yang salah Dan tidak perkenaan Di hadapan Melakukan situasi-situasi Datang ke orang-orang tertentu Atau ke Tempat-tempat tertentu Mandi di tempat tertentu Supaya dapat jodoh Dan sebagainya Terimalah dirimu apadah Lakukan yang terbaik Buka pergaulan Ketika satu kali Tuhan izinkan kalian Untuk mendapatkan Secara umur Sudah cukup Untuk mendapatkan Atau apapun Jangan mencari alternatif Di luar Tuhan Dalam segala situasi Belajarlah untuk mengandalkan Jangan menyimpang Dari kebenaran firman Tuhan Sedikitpun Apapun kesulitan yang dihadapan Sekali lagi Jangan membuat bagimu patung Di hadapan Tuhan Artinya Jangan cari alternatif Di luar Belajaran ini penting sekali Karena banyak orang Ketika putus asa Dia melakukan Hal-hal yang lain Yang salah Cari alternatif Di luar Termasuk Belakang ini Banyak berita Bunuh diri Di Jakarta Minggu lalu Empat orang Mengikatkan tali Satu dengan yang lainnya Satu keluarga Kemudian terjun bebas Dari lantai 22 Sebuah apartemen Cuma mereka mencari alternatif Di luar Kesulitan ekonomi Kesulitan keuangan Tidak ada jalan keluar Terjun bebas Merasa bahwa ini adalah Alternatif yang baik Untuk menolong mereka Mereka menghindari Dari situasi yang ada Di dunia Tapi di alam lain Mereka tidak bisa Menemukan Jalan pertobatan Nanti Kalau sudah pindah ke alam lain Tidak ada jalan pertobatan Jadi yang pertama Jangan mencari alternatif Dan yang kedua Tuhan ada di Jakobus 5.16 Silahkan Nipo Jakobus 5.16 Ayat 12 Karena itu Hendaklah kamu Saling mengaku Dosamu Dan saling Mendoakan Supaya kamu Sembuh Doa orang yang benar Bila Mendoakan Sangat besar Kuasanya Iya Seringkali Orang-orang itu Banyak orang Menganggap Masalahnya itu Besar Mungkin kalian juga Merasa demikian Atau mungkin Menemui orang tua Atau siapapun yang lain Merasa bahwa Masalahku itu besar Sulit Tidak ada Solusinya Tidak ada Jalan keluarnya Apa hidupku seperti ini Masalahku besar Susah untuk diselesaikan Berman Tuhan Mengatakan Yang dibaca oleh Niko Tadi bahwa Di bagian yang Bawa Doa orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan Itu bukan besar Kuasanya Bukan lebih besar Kuasanya Tapi Sangat besar Kuasanya Artinya Ketika kita berdoa Dengan yakin Setiap masalah Dan pergumulan Di hidup kita Tuhan Sanggup Menelesaikan Melalui doa Kita bisa Mengalahkan Masalah Dan pergumulan Kita Jangan pernah takut Mengadapi situasi Hidup ini Tuhan Yesus Tidak akan membiarkan Kita sendiri Dia selalu bersama Dengan kita Setiap langkah Kita Jangan pernah Kehilangan Semangat Tuhan selalu Menolong Setiap langkah Kita Apapun Kesulitan yang ada Jadi yang kedua Tuhan itu Lebih besar Dan masalah kita Bawa dalam doa Apapun Jangan menganggap Masalah kita itu Lebih besar Karena dengan demikian Kita menganggap Masalah itu adalah Sesuatu yang kita Sampai Tuhan Yesus Yang pertama Pengertiannya Jangan cari Atentatif di luar Tuhan Yang kedua Tuhan terlebih besar Dan masalah Yang ketiga Yang terakhir Tak tolong Lenfa lagi Satu Anakku Waspadalah Terhadap segala Berhala Menarik sekali Kata berhala Itu di dalam Bahasa Inggris Digunakan Kata Idol Kita tertentu Belakangan ini Sering mendengar Kata Idol Atau Idol Diterjemahkan Di dalam Bahasa Indonesia Menjadi Idola Bahkan ada Kontes Yang bernama Indonesia Idol Ternyata Idol itu Adalah Berhala Berhala Atau Idola Idola itu Apa sih Idola itu Adalah Sesuatu Atau Seseorang Yang Kita kagumi Kita ikuti Dan Kita suka Biasanya Idola itu Berupa artis Toko tertentu Tim olahraga Atau sosok-sosok Yang menghiasi Pikiran kita Yang Diciptakan oleh Media sosial Biasanya Anak-anak muda Mengidolakan artis Baik artis Indonesia Artis luar regi Atau orang-orang Tertentu Mengidolakan Toko tertentu Pejabat Toko politik Atau tim olahraga Saya sering Mengetahui Di Youtube juga Ada orang-orang Yang mengidolakan Tim M.U Misalkan Sampai Beli Atributnya Sekian Juta Hanya Beli Kaos Bahkan Kaos Bekas Dipakai Pemainnya Masih Berkeringat Dibeli Sekian Puluh Juta Atau mungkin Sosok-sosok Yang Diciptakan Dari Game Dan sebagainya Jadi Idola Sering Seringkali Seseorang Mengidolakan Sesuatu Biasanya Anak-anak Muda Tapi Juga Tidak Tidak Sering Orang-orang Itu Juga Ditemui Mengidolakan Sesuatu Hingga Menghabiskan Uang Sekian Banyak Waktu Sekian Lama Dan Perhatian Yang Cukup Serius Menikmati Tayangan Mendengarkan Lagunya Dan Mengikuti Beritanya Bahkan Tidak Jarang Keluar Uang Untuk Membeli Koleksi Dan Berbagai Atribut Mengenai Sosok Tersebut Jadi Kata Idol Itu Bahasa Indonesia Sebenarnya Berhala Kita Pada Kata Berhala Itu Bahasa Inggris Idol Jangan Menyukai Sesuatu Secara Berlebihan Yang Membuat Kita Jauh Dari Tuhan Boleh Kita Punya Tokoh Yang Kita Kagumi Tapi Ikuti Teladannya Saja Seringkali Anak-anak Tuhan Lebih Suka Lihat Cepak Bola Dua Jam Lebih Asik Daripada Baca Wilmantuan Merasa Aduh Cernuh Lebih Suka Nonton Konser Dengan Bayar Mahal Daripada Datang Ke Gereja Lebih Sering Membeli Koleksi Daripada Uang Hati-hati Dapatkan Sesuatu Kagumi Seseorang Boleh Ikuti Telah Dan Suksesnya Saja Bagaimana Atlet Ini Bisa Sukses Bagaimana Artis Yang Ini Dia Bisa Mencapai Popularitas Kita Ikuti Biasanya Orang-orang Yang Sukses Itu Mengalami Dari Bawah Situasinya Tidak Menyenangkan Direndahkan Direnekkan Tapi Bagaimana Dia Bisa Bertahan Tapi Jangan Masuk Terlalu Dalam Pada Kehidupannya Jangan Ikuti Gaya Hidupnya Yang Salah Artis Tentu Dia Sudah Sukses Kemudian Gaya Hidupnya Terlalu Liar Terlalu Jangan Tinggali Prinsip Hidupnya Yang Tidak Sesuai Dengan Berbantuan Dan Jangan Membenarkan Kata-katanya Yang Beliru Kalau Tidak Salah Setahu Saya Di Korea Selatan Yang Sekarang Banyak Di Kagumi Di Ikuti Anak Muda Itu Mereka Punya Prinsip Forever Yang Pernah Mendengar Kata Forever Yang Elva Pernah Mendengar Kata Forever Kurang Si Pak Kurang Pernah Enggak Mengikuti Ini Perkembangan Artis Korea Bukan Kipop Bukan Kipop Iya Ini sekedar Mereka punya Prinsip Namanya Forever Yang Forever Yang Itu Apa Mereka Tidak Mau Tua Menolak Tua Jadi Ketika Usia Sudah Masuk Hampir 30 5 Ke Atas Mendekati 30 Mereka Sudah Merasa Takut Nanti Jadi Tua Tidak Muda Lagi Hilang Ketampanannya Hilang Kecantikan Karena Itu Tidak Heran Banyak Artis-artis Korea Selatan Artis-artis Korea Yang Disukai Anak Muda Itu Akhirnya Mati Bunuh Diri Usia Yang Muda Mereka Tidak Mau Tua Tetap Kalau Bunuh Diri Mati Usia Muda Jadi Tetap Muda Selama Banyak Yang Menjatuhkan Diri Minum Obat Kelebihan Atau Mengiris Tubuhnya Dengan pisau Apapun Dilakukan Mereka Bunuh Diri Akhirnya Korea Saya sering mendengar Berita itu Saya juga Pernah jadi Penyiar radio Jadi Banyak Sumber-sumber Berita Mengatakan Artis Yang ini Yang terkenang Ini Ternyata Mati Ternyata Mati Dan sebagainya Karena Korea Boleh ikuti Kisah hidupnya Yang baik Telah Dani Suksesnya Tapi Jangan Menikuti Kali hidupnya Yang Sama Kali hidup Yang Bebas Kali hidup Yang Liar Dan Jangan Memengarkan Kata-katanya Bagaimana Satusnya Jadikan Tuhan Yesus Sebagai Sosok Yang Terutama Untuk Kita Kagumi Kita Hormati Dan Kita Telah Dari Tuhan Yesus Tidak pernah Berbuat Dosa Tuhan Yesus Memberikan Telahan Yang Baik Atas Hidup Oke Itu Terakhir Sering Kita Adalah Apakah Kalian Pernah Memiliki Atau Mungkin Masih Atau Mengagumi Mengidolakan Orang-orang Tertentu Siapa Dia Dan Mengapa Kamu Menyukai Sosok Ini Jadi Tidak Ada Masalah Setiap Orang Kita Pasti Punya Atau Bisa Mengagumi Orang-orang Tertentu Dalam Kehidupan Kita Semua Saya Saya Sharing Dari Saya Dulu Bahwa Saya Juga Pernah Mengalami Situasi Mencintai Menyukai Mengagumi Mengidolakan Secara Berlebihan Saya Pernah Menyukai Sebuah Grup Musik Musik Lama Musik Jadul Musik Tahun 70-an Dan Mama Karian Pernah Menikah Nama Itu Sebuah Grup band Namanya Goose Plus Lagunya Banyak Dikenal Di Indonesia Dan Saya Pernah Jadi Ketua Komunitas Pengembangan Setiap Minggu Saya Tidak Kegreja Saya Mengikuti Event-event Pertemuan Komunitas Saya Keluarkan Banyak Uang Untuk Membeli Dokumentasi Koleksi Kaset CD Dan Apapun Saya Ikuti Perkembangan Grup Tapi Akhirnya Saya Kehilangan Tuhan Saya Tidak Lagi Datang Pada Tuhan Saya Meninggalkan Perkutuan Saya Dengan Tuhan Selama 5 Tahun Lebih 6 Tahun Saya Menggemari Grup Ini Secara Perlebihan Sampai Saya Kehilangan Kehidupan Saya Dan Sampai Akhirnya Saya Bertopat Lagi 2015 Sampai Sekarang Sekarang Pun Ya Mungkin Hanya Sekedar Dengar Tapi Tidak Terlalu Berlebihan Seperti Waktu Yang Lalu Saya Kemana Demi Grup Ini Saya Datang Ke Berbagai Kota Ternyata Itu Salah Bagi Saya Saya Merasa Yang saya Kerjakan Itu Salah Karena Saya Jauh Dari Itu Bisa Saya Sampaikan Karena Saya Kalau Mengagumi Sesuatu Saya Bisa Bisa Memberikan Yang Terbaik Tapi Ternyata Tepada Situasi Yang Salah Oke Sudah ada Gambaran Silahkan Nelva Apakah Kamu Punya Sesuatu Sosok Yang kamu Idolakan Kamu Itu Ternyata Mua Ternyata Ternyata Paling Khabung sama satu apa satu artis contohnya itu tuh kayak Maudia Yunda contohnya itu tuh kagumnya kayak wah ini wanita cerdas, wanita karir pengen bisa apa pengen bisa nih kayak dia gitu tapi gak ngelakuin yang kayak gila ngelakuin banget kayak apa ya ngelakuin segala hal gitu buat bisa kayak dia soalnya emang gak gak punya idola Pak sebenarnya ya gak apa-apa ya boleh mengagumi seperti itu karena disitu kadang-kadang membuat kita termotivasi kehidupan dia lebih baik bagaimana saya bisa mencapai seperti dia, ya ambil sisi yang baik Niko ada sosok yang diidolakan dikagumi, disukai sama kayak si Napa cuman apa cuma kagum doang gak ngidolain bener-bener banget sampe ngikutin kebaju kemana-mana gitu kalau aku tuh main bola namanya tuh Gerard Bale dia main mana main Real Madrid oh Real Madrid dulunya nah suka tuh gara-gara apa style lagi tuh style bajunya rambutnya terus kesuksesannya juga kerja kerasnya sama skill main bolanya gitu lah cuman gak terlalu ngikutin bener-bener banget kayaknya cuman kagum aja ya gitu jadi gak apa-apa tadi kan disebutkan kerja kerasnya kamu kagumi terus gaya-gaya main bolanya itu bagi anda yang harus diteladani dengan baik gak apa-apa ya sewajarnya secukupnya jangan sampai terlalu dalam masuk ke dalam situasi yang salah karena kadang-kadang pemain sepak bola luar negeri itu di sisi lain dia berjaya di lapangan sepak bola tapi di luar pasangannya banyak ganti-ganti seperti Ronaldo itu kan hidup tanpa pernikahan sudah bosan ganti lagi oke itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini bahwa tetap kita fokus kepada bahwa di atas segalanya Tuhan di dalam Yesus Kristus jangan membesarkan masalah kita dan yang pasti bahwa jangan datang kepada figur yang lain itu jadikan kata-kata Tuhan yang minggu lalu yang berdoa Niko sekarang Melva saya berdoa silahkan Bapak yang baik terima kasih untuk kesempatan hingga siang hari ini Engkau yang masih nyertai melindungi kami Tuhan Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang telah membawa-mukau disampaikan Tuhan tentang yang mengajarkan kami bahwa kami untuk selalu bisa mengandalkan Engkau dalam situasi apapun Tuhan untuk kami selalu berdoa hanya kepadamu Tuhan dan tidak dengan yang lain Tuhan Tuhan ajarlah kami untuk selalu setia kepadamu memuji dan melayakan nama-Mu saja Tuhan ya Bapak terima kasih juga untuk hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan Engkau yang memberkati usaha pekerjaan yang Pauki kerjakan Tuhan biarlah Engkau yang selalu juga menyertai dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan Tuhan Yesus kami serahkan juga untuk segala kegiatan kami di satu minggu ke depan Tuhan untuk apapun yang kami kerjakan Engkau yang selalu membuat berhasil dan apapun yang kemanapun kaki kami melangkah Engkau yang selalu menyertai Tuhan Terima kasih Tuhan untuk semuanya Amin Amin Terima kasih Semangat Meskipun liburan jangan lupa belajar Terima kasih Terima kasih